Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya Darso Arief Bakuahmadi Toybo TV Pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Atau hari ke-18 Kita jalani ibadah Ramadan Pada video Sebelum ini Ada satu pemerhati Toybo TV Yang menulis komentarnya Bagus sekali Saya bacakan ulang disini Dia menulis seperti ini Pakar ekonomi syariah Wajar jika tidak akan sejalan Dengan si oknum penceramah tersebut Oknum penceramah yang dimakut disini Saya pastikan itu adalah Yusuf Mansur Apalagi seorang dosen dari si oknum penceramah sedekah tersebut Juga sudah memperingatkan jika jalan yang ditempuh oleh oknum da'i tukang dong tersebut adalah jalan haram dan syukat Barangkali yang dimaksud dengan dosen dari si oknum penceramah ini mungkin adalah Pak Ali Syarif Yang sering tampil menasihati Yusuf Mansur dalam channel Youtubenya Begitu bermudah-mudahan menerjang-menerjang hukum syariat yang ada Demi mewujudkan tujuan dari ambisi-ambisi duniawinya Nyanya itu adalah saya yakin itu adalah Yusuf Mansur Saudara-saudara Ada sebuah hadis Rasulullah yang sangat populer Itu menyebutkan Cukuplah Kematian itu menjadi nasihat bagi kita semua Nasihat untuk apa? Nasihat untuk bahwa kita juga akan memasuki pintu kematian Oleh karena itu kita dinasihati oleh kematian-kematian Bahwa harus memperbaiki hidup Memperbaiki kualitas taqwa Dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah Dan meninggalkan semua yang dilarangnya Begitu juga terhadap Jam'an Nurhotim Mansur atau Yusuf Mansur Saya punya pendangan bahwa Semua yang terjadi selama ini Harusnya bagi seorang Yusuf Mansur Melihatnya sebagai sebuah nasihat Bagi diri dia Untuk memperbaiki Apa yang selama ini dia kerjakan Bahwa Video-video Bukan hanya saya Banyak channel-channel Youtube yang Mengkritik dia Atau memberitakan soal peristiwa-peristiwa hukum Dan lain sebagainya yang terkait dengan dia Harusnya dipandang sebagai sebuah nasihat Untuk dia memperbaiki apa yang selama ini sudah dia kerjakan Jika selama ini ada korban-korban investasi dia yang menggugat dia di pengadilan Harusnya dia melihat ini sebagai sebuah nasihat Jika ada korban-korban investasi lain yang kemudian ada kaitannya dengan dia Harusnya dia juga melihat ini sebagai sebuah nasihat bagi dia Jika ada yang melaporkan dia ke polisi terkait dengan investasi Dan lain sebagainya Harusnya itu juga dilihat sebagai sebuah nasihat untuk diri dia Tampilnya Jenny Mustafa Yang juga merupakan investor dari Batu Barat tahun 2009 Kemudian Jenny Mustafa menjadi pengacara dari berbagai korban-korban investasi Harusnya juga Yusuf Mansur ini melihatnya sebagai sebuah nasihat Yang terakhir saudara-saudara Kekalahan dia atau ketidakterpilihnya dia di pemilu yang baru lalu Dari Dakil, Jakarta Timur Harusnya juga dilihat sebagai sebuah nasihat Nasihat untuk apa? Nasihat untuk mengembalikan semua uang dari semua investor yang pernah dia kumpulkan uangnya Nasihat untuk Yusuf Mansur agar mengembalikan uang semua peserta umroh merdeka Yang berjumlah kurang lebih 7 ribu orang Nasihat bagi Yusuf Mansur untuk membayar, segera membayar uang Kewajiban paytrend terhadap karyawan-karyawannya dan lain sebagainya Harusnya seperti itu Tetapi malah Yusuf Mansur menganggap kami, pemilik-pemilik channel Youtube yang mengkritisi dia Jenny Mustafa dan lain sebagainya adalah permusuhan bagi dia Padahal sesungguhnya antara kami dengan dia tidak punya hubungan apa-apa Kecuali saling menasehati Saudara-saudara, berikut ini saya akan merilis kembali sebuah video yang sangat bagus Sebuah video yang menasehati Yusuf Mansur Dari seorang yang sesungguhnya saya tidak kenal Saya hanya melihat di video yang juga dikirimi oleh seorang teman Saudara-saudara, si bapak pemilik video ini Dia menulis itu bahwa nama dia adalah Bung Jeff Germany Wallahualam nama sebenarnya dia seperti apa Nah, video yang muncul di aplikasi Snack Video ini Saya putar kembali di lampiran video saya ini Semoga Yusuf Mansur melihat ini dan menganggap ini adalah sebuah nasihat yang sangat luar biasa Mudah-mudahan video saya berikut ini bermanfaat bagi kita semua Menjadi nasihat bagi kita semua untuk memperbaiki hidup dan keislaman kita Jika Anda melihat video ini saya ini bermanfaat Silahkan di-share sebanyak mungkin Sampai bertemu pada video yang akan datang Saya akan terus memberitakan soal peristiwa hukum yang terjadi Berkaitan dengan Yusuf Mansur dan lain sebagainya Selamat menjalani ibadah Ramadan Dari saya cukup sekian Bila hitafiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Yusuf Mansur Anda telah merusak reputasi dan harga diri Anda sendiri sebagai seorang Ustaz Akibat ego dan ambisi berlebihan untuk menjadi orang sukses dan kaya Tindakan Anda tidak selaras dan sefrekuensi dengan kompetensi iman Anda sebagai seorang Ustaz Seharusnya Anda malu dan takut kepada Allah atas perbuatan yang Anda lakukan Anda tidak memiliki hak untuk menghalalkan segala macam cara Allah mengetahui cara berfikir, rencana, bahkan semua tindakan Anda Seharusnya Anda mengimplementasikan kompetensi iman Anda sebagai Ustaz di jalan Allah Namun Anda mengecewakan dan mengorbankan para jamaah, klien, dan investor-investor Anda Hanya karena Anda ingin meraih profitabilitas yang tinggi Tapi ingat bahwa Allah tidak pernah menolak doa orang-orang yang terzalimi Salam, Bung Jeb, Germany